Saudara, satu dari dua pelaku curanmor babak belur dihajar masa di Jalan Raya Puspipte, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan. Pelaku kini sudah menekam di Ruang Tahanan Mapol, Sekisau. Dalam merekaman video amatir, warga yang emosi terus berusaha menghajar pelaku curanmor di Jalan Raya Puspipte, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan pada Rabu Malam. Aksi pelaku dipergoki oleh sejumlah warga yang hendak menunaikan salat maghrib di musala yang berada di samping rumah korban. Sontak, warga pun berteriak hingga membuat pelaku panik dan kabur. Tidak mau kehilangan pelaku, warga kemudian mengejar hingga ke Jalan Raya. Pelaku yang berusaha naik sepeda motor rekannya yang berjaga di pinggir jalan berhasil ditarik hingga terjatuh. Alhasil, pelaku pun menjadi bulan-bulanan masa yang emosi. Tidak berhenti di situ, proses evakuasi pelaku pun berlangsung alot. Lantaran masa masih terus berusaha menghakimi pelaku. Pulang kerja, memang itu motor itu belum bisa masuk ke dalam ya. Maksudnya karena masih ramai aktivitas jamaah di situ, kan ada musala al-hidayah di situ. Jadi berapa? Jadi satu dengan rumah dengan musala gitu kan. Masih ramai gitu. Nah ini ketawanya sama jamaah yang sekiranya mau sholat berjamaah terlambat gitu ya. Karena dia mengenali itu adalah motor. Dicurigailah tidak dikenal gitu ya. Sudah lagi ngantang-ngantik motor begini, ditreakin lah gitu. Akhirnya dikejar sama dari belakang, disambutlah sama warga di sini di depan. Yang tadi sempat sampaikan teman saya, jadi rekansi pelaku ini sudah standby di sini. Kami dari Polsek Cisaut telah mengamankan pelaku pencurian kendaraan bermotor. TKP Kampung Muncul, RT10 RW3 Kelurahan Muncul, Pecamatan Setu. Modus yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan kunci letter T. Saat ini pelaku masih kami lakukan pemeriksaan untuk proses lebih lanjut. Pelaku kini sudah mendekam di ruang tahanan Mopolsek Cisaut dan masih menjalani pemeriksaan intensif. Syah Budi Natar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Terima kasih telah menonton!